Intro Weekend, waktunya bikin suasana jadi good times. Di episode the good times kali ini ternyata Boy William tau banget segala sesuatu tentang Imam Darto. Dari mulai koleksi sepatu sampai seisi rumahnya. Loh kok bisa ya, Imam Darto nya sendiri sampai bingung tuh. Oh permainan ini, ini permainan ini. Nah ternyata Imam Darto gak sadar kalau Boy udah menyamar jadi karyawan net dan mengikuti kegiatannya seharian. Macet, padat, polusi, panas, nah ini jalatan. Emang banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap harinya. Tapi, pelanggaran yang paling sering biasanya adalah pelanggaran yang paling sederhana. Yaitu penggunaan helm pada kendaraan sepeda motor. Tim patroli di 86 berhasil menilang beberapa pelanggar tersebut. Eh, tapi ada pelanggar yang cukup spesial nih. Ternyata dia adalah penonton setia 86. Aduh, gimana sih pak? Penonton 86 masih ketangkep di jalan. Jalan lari-lari di hati kamu deh aku suka. Takis nak? Ah udah punya pacar lah. The Comments selalu menghadirkan bidadari-bidadari cantik dan membuat suasana studio jadi happy. Kan maksudnya kadang-kadang kalau misalnya memang makanannya menggoda gitu bener-bener. Kayak menggiurkan, suka aku foto. Tapi gak ada yang lebih menggoda dari kamu lagi. Itu dia pak. Masuk lagi pak. Kali ini ada bidadari Syahnas yang datang ke The Comments. Tapi ada yang beda nih sama episode ini. Yang ngebuat dude and dudes jadi gak semangat. Apa ada yang salah sama bidadari ini? John Martin. Oh ternyata bukan beda dari yang datang. Tapi John Martin. Cerita. Cerita. Sudah, sudah. Baiklah. Saya akan cerita. Belajar kelas bahasa sama pak Budi serunya mirip banget kayak keseruan pas kita duduk di bangku SMA dulu. Dan bicara soal SMA, Pak Budi juga punya masa lalu yang seru di bangku SMA. Pak Budi cerita tentang kisah cintanya waktu SMA dulu. Wow. Enak pakai merayu melatih di depan gua. Makin merani saja loh. Ternyata kisah asmara pak Budi pas SMA mirip banget sama cerita cinta di film-film layar lebar. Tapi, apa akhir kisahnya juga sama kayak di film-film itu? BUDI. 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 Eh maksudnya. KAMU SEBENERA SUKA SEMA AKU. SD Tunas Karya Kelapa Gading. Kalian pasti udah tau kan gimana rusuhnya Vincent dan Desta adu tebak-tebakan soal sekolah dasar? Sekarang Vincent dan Desta bakal adu tebak-tebakan lagi nih. Tapi kalau yang ini mereka bakalan main bareng sama tamu spesial. Kira-kira siapa yang menang di antara ketiga murid ini ya? BUDI. KEDERA SUKA! BUDI. Kamu tuh kalau diberi kepercayaan, manfaatkan yang baik-baik gitu dong. Saya sudah jatuh tujuh sampai setengah lapan malam pokoknya. Dapat nggak dapat jam kamu laporan sama saya pokoknya. Dengerin tuh setengah delapan malam.